Itu jumlah penonton yang hadir di Mandalika Sepertinya akumulasi ya Dari 3 hari itu totalnya 121 ribu lebih penonton Selamat pagi dari Mandalika Ya tanggal 30 September 2024 Atau H plus 1 sehari setelah MotoGP Mandalika Suasana pagi di Mandalika lengang Cukup lengang Dibanding hari kemarin ya guys Kalau kemarin udah rame banget Jadi update terakhir dari Dorna Itu jumlah penonton yang hadir di Mandalika Sepertinya akumulasi ya Dari 3 hari itu totalnya 121 ribu lebih penonton Ya kalau aku update sebelumnya kemarin Itu 120 Nah update dari Dorna itu jumlahnya 121 ribu Jadi cukup banyak Yang hadir Tentu ini jatotan yang bagus Karena meningkat Dari jumlah penonton tahun sebelumnya Ya ini 109 ribu 900 lebih penonton ya Ada peningkatan sekitar Berapa ya berarti Hampir Mungkin sekitar 12 ribu penonton ya Dibanding tahun sebelumnya Secara kuantitas bertambah Apakah secara kualitas meningkat juga Kita belum tahu Itu harus diukur lagi ya Dari jumlah Taitu penjualan Di UMKM Akomodasi hotel Pokoknya dampak lah Secara dampak Apakah meningkat juga Belum tahu ya Yang pasti MotoGP Mandalika Kemarin sukses digelar Alhamdulillah Berjalan lancar Tidak ada kendala Yang berarti Pak Presiden Jokowi hadir Pastinya Terima kasih Buat yang udah nonton Eh yang udah nonton ya Yang udah datang Kemandalika Untuk menonton Sudah Meluangkan Waktu Tenaga Uangnya juga Untuk ke Mandalika Tentu banyak catatan Banyak evaluasi Banyak yang Nyinyirin juga Semoga tahun depan Yang nyinyir Itu banyak uang Ada rezekinya Buat nonton ya Biar gak nyinyir aja Biar gak ngomong Sepi-sepi mulu ya Jadi semoga besok Ada kesempatan Untuk hadir di Mandalika Dan menyaksikan langsung MotoGP Mandalika Ya Ini suasananya Terpantau Lengang Beda Kalau kemarin Jam-jam segini Itu udah mulai padat ya Udah mulai banyak Orang Atau penonton Yang datang Nah kalau hari ini Terbilang Lebih lengkap Kendaraan-kendaraan Pengangkut Logistik Balapan Yang akan Dibawa ke bandara Juga sudah siap ya Terlihat sudah siap Lalu juga mulai Berbenah-benah Untuk Ke GP berikutnya ya Nanti logistiknya akan Dibawa ke GP berikutnya Itu di Motegi Motegi Jepang Oke ini area depan Servet Mandalika Yang pastinya Terima kasih Sekali lagi Yang kemarin Sudah menonton Jadi Alhamdulillah Sekali lagi Lancar ya MotoGP Mandalika So Wow ada guleng Guleng masih cukup banyak Di sini But overall Thank you guys For coming to Mandalika See you next year Sampai ketemu lagi Yang jelas Tetap Dukung ya MotoGP Mandalika 2025 Semoga Sesuai dengan jadwal Itu Di mana Lombong MotoGP Akan menggelar MotoGP Di 2025 Sesuainya 2020 Sampai ketemu lagi Di video-video Tentang Lombong Tentang Modalika Bye bye Sampai ketemu lagi Boleh muang Tabak B permisi Terima kasih.